Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di gubernador channel channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba serbinya eh saya ingat ya saya ingat ada temen subscriber yang mempertanyakan ketahanan burung merpati saat terbang ya udah ya tahan atau gimana ya kekuatan atau daya tahan atau pokoknya dia artinya dia burung-burung yang kuatlah handalah tenaganya gitu ya dalam artian terpengkuk beberapa kali atau seberapa jauh dia kuat itu dilihat dari apanya ini secara umum kalau kalau menurut saya ya dan itu sudah beberapa kali terbukti dan memang saya praktekan terus saya pakai untuk dapat teknik pemilihan burung kalau burung-burung kan rata-rata tertinggi jauh terbangannya beberapa kali dilepas dia masih kuat artinya dia masih layak untuk diterbakkan untuk ditomprangkan ya itu biasa bulu-bulu tebal salah satunya kemudian dari sisi paruh dia harus kering walaupun apa ya walaupun dia agak tebal tapi kering itu biasanya kuat terbang dia istilah di tempat saya rajin rajin mabur rajin mabur itu bahasa Indonesia ya rajin terbang tapi tidak sepat dan ya kalau untuk pengertian itu kalau menurut saya yang penting dia suka apa ya dia enggak suka nimpoan gitu ya dan dia tahan terbang itu biasanya untuk itu biasanya juga di badannya itu biasanya cenderung pegangan jawa maksudnya rangka tulangan itu tulangan jawa rangka jawa gitu ya burung jawa maksudnya kemudian untuk bulu biasanya yang tebal tebal halus kemudian ototnya juga yang apa istilahnya yang yang tekar kok kok kar apa ya ototnya bagus lah gitu lantur bagus atau penyalah atau gimana gitu kemudian bulunya juga ya untuk bulu sayap maksudnya itu yang apa itu lidiannya lidiannya cari yang mentes gitu mentes itu ngisi ketika kita pencet itu enggak enggak apa enggak melenyok gitu ya waktu kita pencet gini dia terasa keras kan ada juga ya merpati yang bulunya bulu sayapnya kita pencet itu kayak agak empuk gitu itu itu kurang kalau saya kurang suka kurang suka untuk memakainya karena biasanya nanti dia cepat patah atau dia kalau udah lelah nemplok atau ketinggiannya nanti bisa kurang jadi cari yang lidiannya bagus untuk teman-teman semua yang mencari burung yang daya tahan tubuhnya bagus kemudian dari Rambonan kalau saya saya suka Rambonan yang Jawa ngersik walaupun untuk burung yang pos ngerse itu juga daya tanya bagus karena memang rangkanya kuat itu untuk terbang yang sampai nitik saya jarang dapat untuk burung yang rambon rambon pos bersih ya cuma pos bersih yang ada unsur jawanya jadi itu saya saya kurang yakin apa dia nanti tinggi sekali itu saya kurang yakin jadi ini cuma sekedar pembicaraan untuk daya tahan tubuh saat dia terbang ya ketahanan tubuhnya jadi dari rangka atau tulangan kemudian dari ototnya dari bulunya dari paruh dan kakinya yang kering itu biasanya hal itu bisa dijadikan patokan bahwa burung ini daya tahan tubuhnya bagus artinya saat terbangan beberapa kali juga bagus saat latihan sering kita perhatikan ya jangan sampai kita porsis nanti jangan sampai kita porsis saat latihan jadi secara alami saja secara perlahan sampai dia betul-betul ada tenaganya biasanya itu nanti untuk saat jadinya itu tenaganya bagus harus daya tahannya juga tinggi apalagi ya kurang lebih itu mas temen-temen saya lupa masanya namanya yang yang mempertanyakan itu ini mumpung saya tadi ingat oh iya ada yang tanya itu yang jelas dari ini ya kalau saya suka dari rambunan jangan sampai cuma ngersik tok karena kita ada keinginan untuk dipermainkan apa dimainkan itu unsur bersihnya jangan sampai ketinggalan unsur jawanya juga jadi jangan jawa tok atau ngersik tok itu kurang kalau menurut saya kurang kurang bagus karena jawa itu sekarang kenceng dan untuk ngersik itu karena tulangan aset dan sampai kadang banyak yang tipis itu ya kurang kurang kuatlah untuk terbangan berkali-kali kayaknya cuma itu ya temen-temen semua tunggu saya ingat-ingat lagi karena saya tidak mengkonsepkan jadi saya cuma mengingat apa yang pernah saya ketahui saya alami saat bermain makhati oh iya mungkin yang yang kalau dipegang klotek-klotek itu ya Mas dan juga temen-temen mungkin temen-temen eh sering pegang burung secara nggak sadar kok bunyi klotek-klotek ya itu biasanya daya tahan tubuhnya juga bagus dia kuat saya pernah punya burungnya kecil tulangannya juga cuma sedang itu burung itu yang saya heran ini Mas padahal itu burung saya beli di pasar saya coba ketika udah dapat tiga kilo lebih ya burung itu turun penceng juga bawahnya juga rapis gitu ya padahal rumah ini dulu Megan ada selendang putihnya di dada gini karena saya suka ih aneh ini burung ini ya hahaha unik antik gitu ya terus saya pegang kok klotek-klotek udah langsung saya beli nah itu begitu turun yang gandengannya itu masih mangap-mangap begitu ini udah berhenti loh ini napasnya bagus banget saya perhatikan ya biasa sama dengan burung-burung yang lain cuma perbedaannya di kotak-kloteknya itu coba temen-temen eh perhatikan ya apakah perapa apakah dugaan saya bener itu kalau burung yang kotak-klotek rata-rata tenaganya bagus bagus dalam hal meeting maupun ketahanannya dia untuk terbang itu secara manusia kalau kita bandingkan kayak manusia gitu dia punya stamina yang bagus sekali itu yang saya coba apa lagi kurang lebih itu mas kalau nanti ada kekurangan dalam jawaban ini dalam ulasan ini silahkan temen-temen memberi masukan nanti saya ingat-ingat terus saya lihat di lapangan gimana dan satu saat saya bagikan lagi oke sekian dulu semoga temen-temen bisa mencoba kalau menemukan burung yang seperti dalam ulasan dicoba kemudian apakah benar begitu kalau yang sudah berpengalaman ya silahkan komen dan beri masukan oke saya ucapkan terima kasih untuk temen-temen semua yang selalu menonton video di channel saya saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga ini semua bisa bermanfaat akhir kata saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih